Oke guys, sebelum video dimulai, jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan loncengnya, oke selamat menyaksikan Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel saya, Aldin Yusuf Sugiono, disini saya akan kasih tau pengalaman saya ke Mesir ya, jadi kemarin tuh saya bikin sebuah polling kecil-kecilan di Facebook Nah, disana Ana share-share lah gitu, apa aja sih yang bagus buat konten gitu, jadi disana ada yang bilang gini, Kak share dong, Kakak ada Indonesia, bisa sampaikan aja Jadi disana ada yang bilang kayak gitu, udah lah, udah lah, disana 100% pengen pengalaman, yaudah, akhirnya Ana bikin beberapa pertanyaan disini Beberapa orang yang nanya dan Ana tulis gitu ya, nanya tentang pengalaman gitu Banyak opening, kita langsung aja, oke Di, apa namanya, kita buka dengan Bismillah Bismillah Oke Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke, jadi yang pertama bilang gini, kata ya, Kak, boleh sharing gak sih, gimana bisa kuliah di Kairo? Ada yang bilang gitu pertama kali Gini ya, kita sharing dari Zaman anak masih kuliah di Jakarta Jadi dulu itu anak sebelum Ke Mesir, sebelum ke Lazar Anak itu kuliah di Anno Aimi Ma'ad Ali Anno Aimi di Jakarta Dan disana Alhamdulillah saya memetik banyak sekali ilmu Banyak sekali ilmu yang anak dapat Dari sana, anak bisa Apalapun, anak bisa nambah Terus apa namanya, bahasa apalapun, anak bisa jalan Apalapunnya Alhamdulillah banyak banget nih bayang anak Terus Waktu pertama kali Anak Ses ke Al-Azhar Anak dulu itu di Anno Aimi itu Apa ya Kerjaannya Belajar mau produk Karena disana ada mehwar Setiap pagi Dan di dalam mata kuliahnya itu ada Juga kita belajar Tentang bahasa Arab Tentang bagaimana cara Tentang melukut Aorabi, Ajaidah Yang bagus Dan juga Gimana sih kita bisa Ngomong sama orang Bajan Nahu Sorof yang bagus Dan bisa hafal Al-Quran Yang Alhamdulillah bisa nambah Setiap harinya Nambah, 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 nambah Kita langsung aja ya Jadi dulu waktu Anak pertama di Anno Aimi Anak itu Mulai coba Ikut tes Ke luar negeri Jadi dulu tuh Kisahnya gini Anak dulu masih Dino Aimi Dan Anak tuh setiap minggu tuh Sering pulang Itu ketika di perjalanan kereta Anak lagi baca-baca ini Baca-baca info-info ya di grup Disana ada yang bilang Ini ada tes Ujian ke Luar negeri Disana ada Sudan Ada Mesir Ada Cairo Ada Libanon juga Anak tuh Waktu itu terbesit Gimana ya Coba ya Coba aja lah Akhirnya disana Pas udah anak klik Ternyata Pembuka Atau namanya Pendaptannya itu Dibuka Berapa jam lagi Pokoknya besok Besok pagi Akhirnya yaudah Anak masih nunggu besok pagi Yaudah Anak Datang ke Jakarta Datang ke kuliahan disana Karena kuliahan disana Berbentuk asrama Anak datang kesana Anak ketemu dengan sahabat anak Namanya Bertang Anak ngomong Bert kita coba yuk Tes ini gitu kan Akhirnya daftar lah Daftar kita tulis Kita ini Screenshot Screenshot Apa yang dibutuhkan Kan dulu ada Camp scanner gitu Itu berguna banget Oke Masuk aja ya Jadi pertama itu Anak daftar online Daftar online Setelah daftar online Akhirnya Anak mulai Inilah Mulai mempersiapkan Hal-hal yang anda butuhkan Untuk bisa Tes ke Mesir Kesini Gitu Nah Belum diketahui Anak tuh Bukan orang yang bisa Bahasa Arab Gitu Anak tuh bukan orang yang bisa banget Gitu Anak tuh cuma biasa aja Bisa ngomong doang Bisa Tahu sorop dikit-dikit Doang Gitu Anak bisa membedakan Mana mutada Mana khobar Mana maful Ah gitu lah Cuma gitu aja Dulu tuh Anak cuma bisa gitu aja Dan anak Gak bisa apa-apa Kalau tanpa Tanpa bantuan teman-teman Anak dulu Jadi Anak waktu di NoAime itu Anak itu masuk kelas C Dulu itu Masuk kelas C Semester 2 ada kelas C Jadi kelas Semester 1 ada kelas B Semester 2 ada kelas C Pas waktu mulai mau tes Kesini Anak mulai tanya ke teman-teman Anak Eh ini apa sih Jawabannya Jadi dulu tuh Anak belajar itu Dari tahun 2010 Nah ini juga merupakan trik Nah itu Anak tuh udah belajar Soal-soal kemenang Dari tahun 2010 Tahun 2010 11, 12, 13, 14 Sampai 2017 Jadi 7 tahun 7 tahun Soal 7 tahun itu Saya pelajari Saya pelajari Saya tanya Ke teman-teman Eh ini apa sih jawabannya Eh ini gimana sih Ini gimana sih Dan Alhamdulillah Anak tuh dulu deket sama teman-teman Orang Kalimantan Ada Ah Yadi Ada Sodik Ada Juanda Ada itu teman-teman Anak banget gitu Teman-teman Yang ngasih tau Teman-teman yang ngasih tau Anak Ilmu-ilmunya gitu Disitulah mulai bertembang Oh no Serof ini Oh ini Ini Oh ini namanya Ini nakat mankut gitu Oh ini gini Akhirnya anak Coba tanya-tanya Karena Bajan di kuliah Dulu Masih Apa ya Masih Belum sampai nakat mankut dulu tuh Pokoknya masih apa gitu Karena anak kelas C ya dulu Jadi kalau kelas A sih Udah Udah melebihi itu Setelah Setelah itu Barulah Datang suatu hari Anak Bersama empat teman anak Yaitu Harun Ada Rondon Ada Yuda Sama ada anak Ada diri anak sendiri gitu Kita datang Di hari Pengetesan Nah jadi dulu Pengetesnya itu di Win Jakarta Jadi kita Sedikit Apa namanya Sedikit sharing Dulu pas satu anak Tes Dari Tempat perkuliahan itu Di Noaimi Kita naik ojek Ya Naik ojek Kita berangkat tuh Berempat awalnya Berempat awalnya Kita naik ojek masing-masing Karena naik Naik mobil tuh Mahal Ternyata Yaudah Akhirnya kita naik ojek Karena dulu Kita tahu tuh Diskon-diskon itu Akhirnya Kita pakai diskon Nah diskon gojek-gojek itu kan Diskon Pakai empat-empatnya Kita pergi Kesana Sampai Gojeknya tuh Bisnillah Ya Bisnillah Gojeknya itu Gak tahu jalan Pertama gak tahu jalan Kedua Lama banget Itu kan Anak takut telat Karena Disana tuh tertulis Sampai jam berapa Ditutup Penyerahan dokumen Penyerahan dokumen Langsung kan Ke Win Nah dulu Tertulis Sampai jam berapa Sampai jam lima Atau sampai jam berapa Anak takut kan Aduh Pak Pak Bisa cepat ke Pak Ini Pak Eh Pas di tengah jalan Motornya mogok Motornya mogok gitu kan Ya Allah gitu kan Pokoknya Bisnillah penuh hikmah banget Motornya mogok Setelah Sampai Sampai Win Alhamdulillah Akhirnya Anak bertemu Sampai teman anak Sampai harun Sampai yang lainnya Kita Coba dulu Apa namanya Nyerahin Berkasa Pertama kali sampai Win Anak coba tanya ke Satpam Pak Ini saya mau daftar Buat jadi pelajar ruang negeri Gimana caranya Pak Dimana bisa nyerahin berkasnya Katanya hari ini nyerahin berkas Terus katanya Oh yaudah coba tanya aja Ke bagian direktur sana Yaudah Kita Datang ke sana Ke bagian fakultas sana Kita tanya Pak Saya pengen nyerahin dokumen Buat bisa belajar di luar negeri Gitu kan Kata Direktur itu Oh itu Belum ada deh Karena masjidnya itu ditutup Jadi kita tidur di emperan Beletang Terima kasih.